Pemerintah Kota Pagar Alam dan Porkom Pindam mengecek posku pengamanan lebaran dan posku penyekatan kendaraan pemudik dengan mengendarai sepeda motor wali Kota Pagar Alam menghimbau warga untuk menghindari kelumunan dan menerapkan prokes. Dengan mengendarai sepeda motor wali Kota Pagar Alam dan Porkom Pindam melakukan pengecekan kesiapan posku pengamanan lebaran setelah posku penyekatan pemudik, baik yang akan masuk maupun pemudik yang akan keluar dari Kota Pagar Alam. Dari delapan posku yang didirikan dilakukan pengecekan peralatan kesehatan berupa alat antigen setelah peralatan kesehatan lainnya. Guna memastikan kesehatan petugas yang menjaga posku, juga diberikan bantuan makanan dan minuman agar bertugas di lapangan selalu sehat saat bertugas. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni mengatakan pengecekan posku pengamanan lebaran dan posku penyekatan kendaraan pemudik demi menghimbau warga agar menghindari kelumunan serta menerapkan prokes. Wakko juga memberikan bantuan makanan dan minuman kepada petugas yang ada di posku. Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni mengatakan pengecekan peralatan kesehatan berupa alat antigen, untuk pemeriksaan, ada posku penyekatan, terus semua kelengkapan-kelengkapan itu kita perhatikan dan alhamdulillah dua poskom yang sudah kita kunci, dua-duanya kantarnya terpenuh. Dengan adanya posku pengamanan dan posku penyekatan pemudik, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kriminal di jalanan saat lebaran serta dapat mengantisipasi penyebaran COVID-19 di masyarakat. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faipman, AI News melaporkan.